Intro Para santri, guru dan warga kecamatan Muara Badak, Desa Badak Ilir melakukan penyambutan kedatangan tim verifikasi faktual dari Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia atau Kemenaker RI beberapa waktu lalu. Camat Muara Badak mengaku bangga jika rencana pembangunan BLK Komunitas Perikanan itu lolos dalam verifikasi faktual. Pihaknya menyebut potensi perikanan di kecamatan Muara Badak menjadi hal utama sehingga BLK Perikanan sangat diperlukan. Di tenaga kerja ini kami berharap sekali permohonan atau proposal yang disampaikan oleh penduduk Sandren ini bisa memenuhi persyaratan. Kemudian setelah memenuhi persyaratan kita berharap bisa, benar-benar bisa direalisasikan untuk pembangunan BLK. Dan dengan adanya BLK saya yakin nanti akan bisa memberikan bekal keterampilan yang luar biasa bagi para santri maupun lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya untuk bisa mencari peluang kerja dan bisa untuk menjadi peluang untuk berusaha. Harapan kami itu sih. Selain itu Ketua Pondok Pesantren mengaku tidak menyangka usulan mereka masuk dalam daftar verifikasi faktual. Bapak terus juga apa yang menjadi pesan dan kesan Bapak? Harapan kami dari pihak Pondok Pesantren agar dikebulkan permohonan kami yaitu proposal BLK, Balai Latihan Kerja Komunitas dengan subnya yaitu pengelahan hasil perikanan. Khususnya masyarakat Morbara Gilir karena kawasan kami lebih besar pesisir dan lebih umumnya masyarakat Kutekata Negara. Staf khusus yang diturunkan oleh Kemenaker RI menyebut pihaknya akan membangun sebanyak-banyaknya BLK komunitas yang bekerja sama dengan kelompok agama di setiap daerah. Hal itu disebut akan membantu pembinaan warga sekitar dan siswa didik dalam menggali potensi yang ada pada daerahnya. Kita menyediakan anggaran untuk mereka membangun, sebuah kelola dan juga mereka akan mendapatkan program pelatihan dari kami. Tapi itu pun tidak selamanya, hanya di tahun pertama. Setelah itu mereka tentunya harus mandiri. Itulah yang kemudian kita sebut dengan BLK komunitas. Karena nanti memang ke depannya ini benar-benar dikelola mandiri oleh masyarakat yang harapan kita tentunya bisa bekerja sama, bersinergi dengan lingkungan sekitar, dengan potensi-potensi yang ada di daerah ke sebuah. Kemenaker RI menggandeng segala aspek pendidikan agar dapat berpartisipasi dalam pengembangan BLK komunitas se-Indonesia. Pesantren menjadi salah satu bagian yang dapat digandeng dalam program tersebut. Dari Kutai Kapanegara Zulfiqar As, Ayus, melaporkan.